Halo guys, selamat datang kembali di channel Asep Sayapulo yang selalu berbagi tentang dunia komputer Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara setting VLAN antar nekrotik saya disini menggunakan routerboard RB750GF3, disini saya ada dua nih RB nya, jadi nanti antar nekrotik saya setting VLAN jadi nanti si laptop yang saya gunakan ini itu nanti bisa berselancar internet dengan menggunakan teknologi VLAN VLAN itu apa? Virtual LAN, Virtual Local Area Network, jadi dia bisa, kelebihannya apa dari VLAN itu? dia bisa membuat beberapa virtual LAN, jadi kita nggak terlimit sama yang namanya port yang ada di RB ini misalkan disini ada 5, jadi kita nggak terlimit misalkan hanya bisa 5 IP gitu ya, 5 kelas IP yang disediakan oleh RB jadi kita nggak terlimit sama itu, karena adanya VLAN misalkan dalam satu ether ini, ya kita bisa membuat beberapa VLAN sesuai kebetulan nah itu kelebihan satu ya, jadi terus selalu kelebihan keduanya, kita bisa memilah VLAN itu misalkan digunakan untuk departemen apa atau divisi apa kalau misalkan dalam sebuah perusahaan, jadi misalkan divisi keuangan menggunakan VLAN keuangan divisi Departemen, misalkan maintenance, ya dia menggunakan VLAN maintenance supaya antara divisi tersebut, supaya punya role masing-masing, misalkan si VLAN maintenance itu kita kasih role tidak bisa misalkan menggunakan internet atau tidak bisa membuka YouTube, itu sangat bisa ya oke, langsung saja kita siapkan ini si RB nya lalu RB nya kita nyalakan dulu power nya sudah saya siapkan oke, kita tunggu sampai bunyi ini booting normal, ini booting pertama booting BIOS nya lalu selanjutnya ada booting booting BIOS apa booting BIOS nah itu sudah booting normal BIOS oke, selanjutnya kita siapkan dulu sebuah VLAN yang ada di RB internet saya siapkan dulu kebetulan untuk RB internet nya saya disini menggunakan RB921 oke, disini saya sudah menyiapkan sebuah RB yang sudah terhubung internet ya yang ini belum saya apa-apain nanti jadi si RB ini kita sambungkan ke RB yang RB951 UI X2MB ini ya kita siapkan dulu VLAN nya oke, kita koneksi ini ini masih default disini ini ada mikrotik RB951 UI X2MB nah disini untuk men-setup VLAN itu VLAN kita masuk ke menu interface disini ada beberapa interface ya sesuai bawaan dari RB951 ini ini sudah saya kasih nama ether1 ini ke internet internet nah nanti nanti ether yang akan saya gunakan VLAN itu ether berapa di sebentar ya ether3 oke, ether3 kita rename ya jadi VLAN VLAN atau virtual LAN biar cepat aja nah udah kita kasih nama nih si ethernet nya bahwa si ethernet 3 ini akan kita gunakan buat VLAN next nya kita buat virtualannya virtualannya di kalau lewat GUI ini ada tombol plus ini ya di Windows nya di menu interface nya ada pilihan VLAN kita klik nah disini langsung membuat sebuah VLAN baru nah ini yang tadi saya bilang itu ini tuh untuk memisahkan departemen-departemen jadi misalkan VLAN nya kita kasih nama VLAN nya misalkan div keuangan VLAN VLAN ini misalkan VLAN 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 keuangan jadi VLAN ini buat keuangan nah VLAN ID ini nanti yang akan kita sinkronkan sama VLAN jadi harus di dalam VLAN ID ini harus sama nih misalkan VLAN ID kita kasih VLAN ID ini 10 nanti di mikrotik yang akan kita setting ini harus 10 juga kalau misalkan mikrotiknya buat mikrotik keuangan nah kita arahkan ke ether 3 oke apply ini sudah terbentuk sebuah VLAN baru dengan nama VLAN keuangan oke nah ini kan belum ada interface nya sudah terbentuk tapi belum mempunyai IP kita buatkan masih 2 IP IP nya kita kasih ke kelas C aja 200.1 slash 24 kita arahkan ke interface nya interface VLAN keuangan nah jadi VLAN keuangan kelas IP nya ini 200.1 sampai 254 oke selanjutnya ini sampai di VLAN internet ini sudah selesai sebenarnya tinggal kita di VLAN yang Rb1 nya yang akan kita set up oke disini sudah selesai selanjutnya kita set up VLAN si Rb1 nya kita tune off dulu lalu kita sambungkan laptop kita ini kabel yang sudah terbentuk laptop kita sambungkan ke port 4 misalnya jadi ini ini yang dari internet kita sambungkan ke port 3 yang dari yang ke laptop kita sambungkan ke port 4 ini 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 pastikan lampu indikatornya nyala dulu disini ada lampu ini sudah nyala nih lalu indikator ekor 4 ekor 3 jadi kita sudah bisa mengkonfigurasi kita bisa lanjut mengkonfigurasi mikrotiknya oke seperti biasa buka winbox nya ke next board disini kita harusnya muncul kita refresh klik make address nya untuk default biasa username nya admin ok disini kita sudah terkoneksi ke RBM1 nya lagi disini ether3 kita kasih nama misalkan untuk filen ether4 itu kita kasih yang ke laptop nah kita bikin filen virtualen nya sama juga dia di menu interface nya tanda plus klik tanda plus oke ada filen nah disini yang harus kita samakan filen id nya kalau disana filen id nya 10 di RBM1 nya juga 10 jadi kalau filen id 10 itu menandakan divisi keuangan ini sebenernya gak berpengaruh yang berpengaruh itu id nya jadi kalau filen id 10 itu untuk keuangan terus kita arahkan ke ether3 filen karena kan yang mengarah ke internet itu ether3 filen apply oke nah disini sudah running secara default ini mengikut ke master port nya kalau master port running dia akan running tapi belum ada IP jadi kita belum bisa berselacar internet nih pertama kita config IP address nya tadi di router internet kan 200.1 di router belum ada internetnya kita 200.2 nah ini interface nya kita arahkan ke ether3 sorry sorry ke filen keuangan apply oke nah ini harusnya kita sudah bisa ngeping ke filen yang ada internetnya kita coba lihat di pikiran yang ada internetnya 200.2 nah sudah replay jadi antar vilen ini sudah nyambung sudah terkoneksi tapi untuk internet kita belum mempunyai data karena ini belum ada namanya putingan gateway nya kita kasih gateway nya ini bukan sponsor ya ini spontanitas saja nah kita butuh yang namanya setting gateway di winbox ini kita selesai pakai winbox aja ya buat lebih cepet ya kita tambah getwaynya arahkan ke getway internet disitu kita masukkan DNS nya hello remote request nah ini kan sebelumnya belum bisa coba kita oke sudah bisa nah si di rb yang satunya sudah bisa ya melalui filennya jadi disini kita dengan filen keuangan ini udah bisa menggunakan internet cuma baru satu apa baru sampai rb atau sampai ada mikrotik jantunya kita belum sampai laptop coba ya simpel sih sampai laptop kita kasih aja laptop ini kan ini ether 4 kita kasih IP aja coba oke kita arahkan ke ethernya ini enggak pakai filen ya langsung internet disitu apply oke oke sudah disitu kita NAT firewall NAT nah disitu kita kasih DHCP server biar otomatis ya DHCP setup ether 4 laptop next 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 ini kita kasih rank aja misalkan dari 200 kebanyakan oke nah ini sudah bisa kita setup di HCP di laptop kita ini udah otomatis tahun ini ini dapatkan 200 harusnya sih 200 sudah bisa nah ini sudah bisa coba coba lagi nah seperti itulah pemaparan tentang konfigurasi filen antar mikrotik jadi kelebihannya itu apa jadi kalau misalkan kita ada di dalam satu perusahaan itu misalkan ada 5 divisi dan kelima-limanya itu mempunyai spesial role gitu ya kita bisa gunakan filen ini gitu filen ini jadi digunakan untuk mempermudah manajemen apa namanya divisi-divisi tersebut misalkan kita mau nih divisi keuangan mau di blog Youtubenya gitu nggak bisa tapi divisi maintenance nggak bisa yaitu menggunakan teknologi filen ini sangat membantu oke lah guys seperti itulah pemaparan tentang filen di mikrotik saksikan video-video selanjutnya thank you for watching jangan lupa subscribe and comment ya guys thank you selamat menikmati